Halo guys, gue sekarang lagi ada di Hype Kita mau nyuci mobil Gue bakal ngasih tips-tips Cara milih tempat cuci mobil yang Oke Nyuci mobil di tempat pencucian itu Kayaknya udah jadi hal umum yang kita lakuin Walau cuci mobil sendiri itu asik Tetep aja kan, kadang-kadang kita gak ada waktu Atau gak ada tenaga Ini adalah ciri-ciri tempat cuci yang tepat Untuk mencuci mobil kesayangan Anda Ini menurut saya ya, di Slammer On Yang pertama nih, hidrolik letter H Keuntungan dari hidrolik jenis ini adalah Posisi mobil jadi lebih aman dari pergeseran Jadi gak takut jatuh Dan tidak merusak suspensi mobil dan chasis Dalam pemakaian jangka lama Seperti kayak yang di letter X Karena bertumpuk secara penuh pada Bahan mobil, jadi lebih aman tuh Dan tentunya, buat mobil saya Yang udah pake under brace dan mobil temen-temen Yang udah dipendekin, jadi bakal anti nyangkut nih Yang kedua Cuci kolong dengan sabun Di beberapa tempat, bagian kolong ini cuma disemprot aja sama air bertekanan Tapi gak dikasih sabun Pastikan tempat cuci kamu bersihin kolongnya dengan baik Jadi lumayan bikin awet kaki-kaki kalau bebas kotoran dan debu Yang ketiga Pembersihan velak yang dilakukan dengan seksama Debu-debu kampas rendukan bikin kotor velak Dan bener-bener harus dibersihin dengan teliti Agar velak dapat keliatan kinculong lagi Nah, bagian inner fender yang menahan kotoran Juga wajib diberi sabun Agar kotorannya rontok Jadi gak cuma disemprot doang Setelah itu, pembilasan pada bagian kolong Kempat, memulai pembersihan bodi dengan air bertekanan Dengan air bertekanan, debu-debu tipis yang nempel dijamin rontok deh Dan memperkecil resiko baret saat pencucian Di beberapa tempat kan cuma dikasih air yang gak terlalu tinggi tekanannya Jadi mungkin masih ada yang nempel dan bikin baret Sebelum nanti diberikan sabun yang akan menghilangkan kotoran yang masih membandel Yang kelima, selalu mulai pembersihan bodi dari bagian atas dengan gerakan searah Hal ini penting banget nih Kadang-kadang gerakannya tuh kan memutar Jadi bisa bikin swill mark atau baret yang bentuknya kayak jaring laba-laba Pasti pernah lihat dong Begitu juga dengan proses mengeringannya Kenam, pembersihan interior dilakukan dengan seksama Baik pada bagian dashboard maupun area kaki Ketujuh, kompresor angin Ini penting banget nih Buat ngeluarin air-air yang terperangkap di grill Di sela-sela pelipit, tangki bensin, dan tempat-tempat yang lainnya Males banget kan Pas mobil jalan masih ada air yang netes-netes dari tempat-tempat tadi Nah yang terakhir, harga nih Walaupun tiap tempat beda-beda Menurut saya sih, harga yang paling pas untuk jasa cuci kayak gini Sekitar 40-50 ribu rupiah Jadi menurut kalian gimana? Ada yang kurang nggak? Komen di bawah ya